Apakah ada rumus hyperlink di Excel? Jawabannya ada. Ini contoh paling sederhana. Kita harus punya alamat, kita punya nama yang mau kita munculkan, lalu kita baru bikin rumus hyperlink. Untuk alamat website harus ada http atau https-nya ya. Untuk alamat file harus lengkap, mulai dari folder sampai nama filenya. Nah, rumus hyperlink-nya adalah sama dengan hyperlink kurung buka link location-nya ini, titik koma, ini nama yang mau kita munculkan. Google di sini ya, enter. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah. Nah, kita coba ya. Google ini saya klik, langsung buka google.com, betul ya. Jadi, jalan tuh link-nya. D5 ini saya klik, D5, langsung buka file pdf D5. Nah, hyperlink-nya jalan. Kapan sih kita pakai hyperlink ini, mas? Kita pakai hyperlink ini kalau butuhnya banyak. Nah, contohnya sudah saya taruh di deskripsi ya. Video bikin link buahnya, itu baru pakai rumus ini. Kalau, apa namanya, yang sedikit gitu ya, saya nggak suka pakai rumus kayak gini, rumit menurut saya. Nah, jadi langsung aja di nama ini, saya klik kanan, link. Nah, link. Ini kalau mau google ya ditulis aja, https.2 garis miring www.google.com. Excel-nya lebih rapi, nggak kebanyakan. Nah, kalau mau file ya tinggal klik kanan, link. Link. Nggak usah pakai rumus, cari filenya itu. Existing file. Filenya itu saya cari, klik di sini. Eh, sorry, klik di sini, brush for file. Nah, cari file saya, saya taruh di E, misalnya ya. Belajar Excel. Hyperlink. PDF. Nah, ini office file ini saya klik, saya ganti all file. Nah, di lima saya klik, enak banget, rapi Excel-nya. Oke. Gampang. Klik, muncul di lima. Nah, saya sudah bikin banyak tutorial Hyperlink. Silahkan dicoba biar kamu makin jago. Subscribe ya. Sub indo by broth3rmax